Pengorbanan daripada mencari kenikmatan hidup di dunia. Karena mereka tahu kenikmatan hidupnya tidak ada. Allah tidak pernah mencipta kenikmatan hidup di dunia. Kalau Tuhan menyangka kenikmatan hidup di dunia karena orang kaya, atau orang popular, orang punya pakat dan kedudukan, itu salah besar Tuhan Tuhan. Buktinya, mestinya orang kaya, popular, glamour itu tidak ada penyakit baginya. Justru bersumber segala penyakit dari tempat orang-orang yang masakni Tuhan. Sebenarnya begitu. Dan yang lebih teruk lagi, tak kalah meninggal dunia, satu sen pun tidak dibawa. Yang dibawah hanya kain putih. Takkan dia menyesal buat selama-lama itu. Oleh itu orang mutakin juga idfah. Dia dicari perjuangan, struggle for life. Perjuangan dan pengorbanan. Demi mencari rindu Allah. Bukan kenikmatan hidup di dunia. Yang kedua, orang mutakin ikhtiarul masyakuklah rohah. Pilih yang susah daripada yang lehat. Dia suka mencari kesibukan. Cari busy. Mencari kesibukan daripada rehat. Seperti Alhamdulillah Tuhan Mas Kaninlah. Sepatutnya jam-jam gini. Kita duduk, tengok main keram ke. Main dat ke. Tidur-tiduran ke. Itu anak sanggup datang ke surau. Sanggup datang ke majid. Untuk mendengar pengajian. Pada isinya pengajian adalah karena menyindir Tuhan-Tuhan. Macam mengenakan sayur yang satu. Macam kalau macam. Kalau terkena betul Alhamdulillah lah. Mana ada ngaji waktu. Kena-kena. Ya tidak. Ya begitu. Tapi ini pilihan anda. Baik. Dapat. Ciri yang kedua. Yang ketiga. Orang mutakin ikhtiarus sukut al-fudul. Pilih diam daripada banyak bicara yang tidak ada gunanya. Yang keempat. Ciri orang mutakin ikhtiarus zili al-al-isi. Milih merendahkan diri daripada membanggakan diri. Dia suka humble. Suka mengatakan apa artinya I tanpa you. Tanpa you siapalah I. Kejayaan I kejayaan you juga. Bukan eh lu tak tuh sama gue ke. You tak tuh sama I ke. Ini saya tuh. Tanpa saya siapa lu. Ini mutak tebirin. Orang sombong. Allah tidak suka pada orang sombong. Baik. Ciri yang terakhir. Orang-orang mutakin ikhtiarul maut al-al-hayat. Memilih bekal-bekal mati daripada bekal-bekal hidup. Hidup kita hanya 4-90 tahun saja tuan-tuan. Itu saja yang selepas itu kita akan mati. Akan kembali kepada Allah s.w.t. Kembali tergantung. Kalau kembalinya sesuai piawean. Seperti syarat dan terma. Yang ditutupkan Allah dan Rasulnya. Selamat tuan-tuan. Kalau menyalahi dari para syarat dan terma. Yang ditutupkan Allah dan Rasulnya. Kita akan menyesal. Menangis. Tak ada guna. Dan itu jadikanlah tuan-tuan. Persiapan menghadapi maut. Ada 2 hadis sohih. Yang menyebutkan begini tuan sekalian. Ila matabnu adama in kota amalu ila misalasin. Ini satu hadis. Hadis yang kedua. Berdasarkan wahat disini kita kombin. Persiapan menghadapi mati ada 7 amalan. Kita terus lakukan saja. Pertama. Sodakot jariah. Sekarang kita niat. Buat tuan dan banyak ahli sodaka. Ini milih anda. Kalau sodakot jangan salah paham. Kalau kita sedangkan memberi kepada majlis surah atau matra saya. Termasuk pondok saya nanti itu. Bukan saya yang untung. Bukan majlis yang untung. Bukan saya yang untung. Tapi tuan dan bahasa sendiri. Karena ikon masuk kepada tuan. Cuma saya bisa kembangkan nilai duit anda menjadi pondok pesantren yang besar. Oke. Yang kedua. Ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Tuhan tak sudah selalu menghadiri majlis ilmu. Yang ketiga. Anak yang soleh. Yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Soleh dan solehah. Yang mendoakan ibu bapak takal kita istirahat dalam kubur nanti. Yang keempat. Menjaga masa. Masa selama 24 jam akan dikira oleh Allah SWT. Diragam oleh malaikat dan akan berbicara dihadapan Allah SWT. Oleh itu kalau boleh tuan-tuan. 24 jam itu jadikan 20 jam baik. 4 jam tidak baik. Itu just nice. Nggak ada 20 jam baik terus impossible. 24 jam baik terus namanya malaikat. Tapi kalau 24 jam jelek-jelus itu namanya tuyul. Itu namanya hantu. Itu namanya setan. Jadi kita bagi 20 jam baik. 4 jam tidak baik. Jangan terbalik. 4 jam baik. 20 jam jelek. Nah itu tak betul juga. Yang bagus begitu. Biasalah manusia. Justru beribad dosa itu ciptaan Allah. Allah mensengaja kita beribad dosa. Supaya apa? Supaya minta ampun kepada Allah SWT. Baik. Yang kelima. Menjaga seluruh anggota badan. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Jadikan untuk sujud kepada Allah SWT. Kalau tuan-tuan masih mendidakan aurat. Anda sujudnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kalian sudah mencabar syarat dan termah yang Allah SWT tentukan. Tolong ingatkan saudara-saudara kita. Jangan main-main dengan Allah SWT. Sedangkan tuan-tuan dipermain dengan tuan-tuan marah. Apalagi mempermainkan Allah SWT. Oke. Yang ke-6. Yaitu mengamalkan ilmu yang manfaat. Selepas tuan-tuan guru belajar macam ini. Dia pakai macam ustaz. Lakukanlah amalan. Walaupun hanya 2 peratus. 5 peratus. Jangan sampai kita bungen tuwa. Bungen tuwa itu melebukuping tengah. Metukuping tiwa. Minta mahu itu bahasa Jepun. Hanya masuk telinga kanan. Keluar telinga kiri. Jangan gitulah. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian. Ciri orang muktaqin. Adalah orang yang ikhtiarul zili ala izi. Haa. Minta maaf itu yang keempat. Ikhtiarul maut ala hayat. Memilih bekal mati daripada baga hidup. Oh sudah saya sampaikan tadi. Jadi tuan-tuan sekalian. Yang ke-7. Yaitu. Menjaga harta benda kita. Jangan sampai tercampur dengan yang haram. Sebab sesuatu harta yang tercampur dengan haram. Allah akan tolak tuan-tuan. Oke. Itu persiapan menghadapi mati. Dan itu ciri orang muktaqin. Sekarang tuan sudah tahu. Ciri orang mukmin ada lima. Setelah lima ini diperintahkan puasa. Menjadi muktaqin. Dan ciri orang muktaqin sudah tahu juga. Sekarang soalan cepumas. Puasa yang bagaimana? Yang bisa membentuk orang mukmin jadi mutakin. Kita buka sebuah kitab namanya Khuloh Satul Kalam. Oleh Syed Arif Fikri. Di sana disebutkan. Puasa itu ada tiga tingkatan. Pertama disebut puasa umum. Kedua puasa khusus. Ketiga puasa khususil khusus. Puasa umum. Yaitu puasanya orang sedangkan tidak makan. Tidak minum. Tidak hubungan suami istri. Dari terbit Fajar Satik sampai Maghrib. Atau dikenali puasa peringkat tadika. Atau tabiwa. Ngerti tabiwa? Taman bimbingan tua-tua. Yang sudah umur 80 tahun masih telanjang. Dan masih dibimbing lagi. Sudah mau mati. Bau kubur. Masih masuk kilauan emas. Itu perlu dibetulkan. Sekalian. Kasian dia. Walaupun dia glamour dan sebagainya. Tidak ada value di sisi Allah. Harus kita betulkan. Jangan tape-tape. Bio-bio. Aku tak ikut campur. No. Kita harus ikut campur. Untuk selamatkan mereka. Entah diberitahu tidak mau. Bukan urusan kita. Yang main kita bicara. Menyampaikan. Bicara kebenaran. Supaya mereka paham. Semendekat pada Allah SWT. Oke. Jadi. Tuan dan Tuhan. Harus masuk level khusus. Mau tidak mau yes or no like and it's like. Dan untuk mencapai tahap puasa khusus. Ada enam syarat dan terma yang harus dipenuhi. Di samping tidak makan. Tidak minum. Tidak hubungan suami istri. Dari tepil Fasar Sotik sampai Maghrib. Tuan dan harus. Menjaga satu. Lesan. Lesan harus pun berpuasa. Lesannya puasa daripada mengumpat. Daripada berkata bohong. Dari sumpah palsu. Daripada menipu. Dari berkata lucah. Jaga Tuan dan. Kalau kita tidak jaga. Lose kontrol. Maka nilai puasa kita juga ada value. Terutama bagi puan-puan. Karena kelebihan wanita. Sekaligus kekurangannya. Di bidang lesan. Kalau ketemu temannya. Startingnya oke. Kak. Malam ini terawai. Of course lah. Boleh tahan. Buka apa. Saya bikin laksa. Ya. Saya bikin tomian. Eh sedapnya. Eh kakak kan dengar ke. Jiran kita ada beli kereta baru. Iya. Iyinya itu tak titik-titik koma terus. Kalau ini. Jadi puan-puan. Peladar yang mengumpat. Sakaplah. Kita ini puasa. Kak ini ajen. Oh kalau ajen. Nanti aja kita mengumpat lepas terawai. Boleh ke ustaz. Ya haram juga lah. Haram juga. Mengumpat tetap haram. Tapi dosanya satu. Kalau mengumpat di siang hari. Dosanya dua. Pertama dosa mengumpat itu sendiri. Kedua. Ganjaran Tuhan dan Tantangso hilang. Hanya dapat wish time and wish karma. Dan dia hanya lapar dan dahaga saja. Karena Nabi kan udah ingatkan. Dalam ukut di matri saja bacakan. Kam min so'i min. Lai sallahu min syami aljum wal atos. Ramai orang berkuasa. Tapi tidak mendapatkan apa-apa dari kuasanya. Kecuyi lapar dan dahaga. Kasian dong. Baik. Kalau itu jaga. Yang kedua jaga mata. Nah kalau mata ini kelebihan laki-laki. Sekaligus kekurangannya. Pantang tengok wanita cantik. Melotot aja matanya. Semua laki-laki lah. Termasuk yang ngomongin. Ini laki-laki juga. Bukan pondan. Masya Allah Tuhan. Kena-kena hati-hati itu. Termasuk kita terus terang saja. Di rumah mungkin selamat. Tapi tidak diperjabat. Diperjabat selamat. Tapi tidak diperjalanan. Masya Allah. Kita masuk live aja. Ya Allah. Banyaknya orang telanjang di depan kita. Malamlah orang mereka Tionghoa. Tak terhukum. Orang kabir. Orang India. Ya dia bukan tahu hukum. Yang menampil teruh lagi. Karena orang bangsa kita. Beragama sama. Tapi Masya Allah. Rambutnya kalah maklampir. Masya Allah. Ini hati-hati tuat-tuan. Kena jaga mata. Solusinya nanti di akhir. Yang ketiga. Jaga telinga. Jangan mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Yang tidak diri itu adalah Allah dan Rasulnya. Yang keempat. Menjaga seluruh anggota badan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi saya ingatkan. Berarti minta maaf Tuhan. Bagi Tuhan dan istrinya belum menutup aurat. Atau yang putrinya yang sudah balik belum menutup aurat. Atau saudara-saudara kita diberadaan menutup aurat. Tolong Tuhan. Suruh belajar. Menutup aurat. Karena sepanjang dia tidak menutup aurat. Sepanjang itu juga puasanya tidak diterima oleh Allah. Karena tidak memenipi awan. Orang yang mendidakkan aurat Tuhan. Jangankan masuk surga. Mencium bau surga pun diharamkan oleh Allah. Sedangkan surga itu perjalanan 500 tahun. Bau wanginya sudah semerbah. Mencium bauinya diharamkan oleh Allah. Itu hadis saya. Kasian dong mereka. Dah ayu, melankolis. Cantik, anggun. Tahu-tahu. Tidak dibenarkan mencium bau surga. Hanya karena degil dia. Tidak mengikuti arahan Allah dan Rasulnya. Seolah dia lebih hebat daripada Allah. Lebih hebat daripada Rasul. Kan gitu bahasanya. Kalau dia diarahkan dan tidak mau. Bermakna dia berani mencabar. Itu bahaya Tuhan sekali. Oleh kaitan itu. Harus dijaga seluruh muda badan kita. Yang kelima. Menjaga perut. Jangan terlalu kenyang dalam berbuka. Oke. Semalam kita berbuka pertama. Bagaimana Anda berbuka? Kalau berbuka ikut cara Nabi. Takjil dulu. Takjil itu segera berbuka. Dan disunakan makan tamar. Atau buah yang tidak dimasak dengan api dan air. Jadi praktisnya. Kalau boleh. Kalau saat ini kita di rumah. Panggil putra-putri kita. Loh, gak udah usuh. 15 menit sebelum berbuka. Sudah pakaian yang cantik-cantik. Yang kekal ini dia pakai kain. Yang belum pakai telegob. Duduk. Kita bentangkan safrah di depan itu. Sediakan tamar. Buah-buahan dan air menerang. 5 menit. 10 menit sebelum berbuka. Kita adakan tausia. Kita kuliah sedikit. Dan kita berikan kepada anak-anak kita. Supaya mereka paham arti puasa. Satu menit sebelum berbuka. Kita ajak doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ramai-ramai. Allahumma lakas subna. Hilah kiri. Allahumma bari Allahumma. Hilah kiri. Makan tamar. Buah air. Terus komat. Solat maghrib berjamaah. Ini adalah best of the best. Selepas salam. Sujud syukur. Berdoa. Kita serang makanan kita. Gitu. 3-5 pinggan never mind. Tak ada masalah. Boleh berlangkong. Baik itu di rumah. Di hotel bertalapnya bintang. Atau restoran-storan terkemuka. Silahkan. Buka di mana saja. Tapi sistemnya. Harus betul. Kalau tidak betul. Makan nilai puasa drop. Tak ada value. Ini sebelum berbuka. Melambat juadah di atas meja. Bingung tengok kanan-kiri. Kanan-kiri. Mana aku makan dulu. Tengok jam kok gak ada-adaan mati. Gak ada value. Ada-adaan. Allah berterus. Dua pinggan masuk. Ini bukan berbuka. Ini namanya balas dendam. Dan puasa anda. Tak ada nilai. Ayah bertobat. Kalau itu yang anda lakukan. Kalau sudah betul. Tani Allah. Kita betulkan. Sekarang. Mulai perbuka hari ini. Kita ajar anak. Silahkan. Mau berpuasa di hotel. Wistana. Kita. Dari romongan daripada Petronas. 250 orang. Kita cipta win-win situation. Tuan. Kami mau sediakan di lobby. Di Kargetah. Kami ada 250. Dan sediakan tamat dan air mineral. Kami mau bersolat dulu. Kita tahu syiah sekejap. Panggil ustaz atau tuat-tuan. Sini pimpinan. Jadi imam kita sendiri. Menyiapkan 5 minit. Berdoa bersama. Dan. Terbuka. Takjil. Terus sholat. Di lobby hotel. Bagus tuan-tuan. Baru kita makan. Habiskan semua. Tidak apa. Bapukus. Bapalik. Gitu. Gitu dong. Baru ada nilai. Ini tuan perhatikan. Baik di hotel atau restoran terbuka. Sebelum maghrib berbual. Tak tentu halal. Padahal tuan tahu kan. Menjelang berbuka. Menjelang matahari terpenam. Allah turun ke langit dunia. Dan perfirman. Hai hambaku. Siapa yang minta kepadaku. Mesti aku kabulkan. Siapa yang ada hajat. Aku akan beri. Siapa minta ampun. Aku ampunkan. Ikutlah ulama-ulama besar. Terutama di Mekat dan Madinah. Menjelang berbuka. Menangis tuan-tuan. Setengah jam sebuah berbual. Dan menangis. Dan kita pun. 15 minit atau 10 minit. Jadilah. Menangis kepada Allah SWT. Ya Allah. Engkau mahat tahu dan tahu. Kau maha mendengar dan mendengar. Kau maha melihat dan melihat. Kau sedang duduk mempertirkan kami. Ya Allah. Angis lah tuan-tuan. Minta apa saja. Karena Allah SWT berfianat. Mintalah kepadaku. Mesti akan aku kabulkan. Inilah ciri orang yang mutakin tuan-tuan sekalian. Kita lakukan sesuatu yang baik. Dan ini puasa khusus. Yang terakhir. Syarat yang ke-6. Pas berbuka. Atau setidak-tidaknya. Selepas batal maghrib. Tuhan berdoa lah. Nangis kepada Allah. Agar kuasa kita diterima oleh Allah. Dengan bahasa apa saja. Kalau bahasa Arab. Silahkan. Gak mampu dengan bahasa Arab. Boleh berbahasa Malaysia. Kalau Tuhan berdoa dengan bahasa Malaysia. Nanti Allah akan turunkan malaikat yang berbahasa Malaysia. You don't worry be happy. Minta aja. Ini contoh aja. Tuhan modifat sendirilah. Ya Allah ya Tuhan kami. Berterima kasih kami ya Allah. Karena aku tak memberi kesempatan kami sekeluarga puasa hari ini. Tapi ya Allah aku tahu. Kami puasa di akhir zaman ya Allah. Terlalu berat cabarannya. Sedangkan Nabi Muhammad sudah memberi peringatan keras kepada kami. Ramai orang berpuasa. Tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecil lapar dan daaga. Kami bimbang ya Allah. Kami takut ya Allah. Oleh ya Allah sepanjang hari ini seandainya pandangan kami. Pendengaran kami. Ucapan kami. Fikiran kami. Tingkah laku kami. Hati dan jiwa kami. Bahkan akidah kami terkeluar dari ajaranmu ya Allah. Baik itu kami sengaja. Mungkin kami tidak sengaja. Kami sedari atau kami tidak sedari. Kami hanya mampu menampur dan maaf kepadamu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Itu saja mengakui kesilapan dengan jujur. Dan balikkan kepada Allah. Sebab Allah yang berfirman. Dan ada diskusi. Tuan-tuan sekalian. Apabila tiap malam Allah membentang kedua tanahnya. Yakni rahmatnya. Untuk memberi kesempatan bagi hambanya yang melakukan dosa di siang hari. Dan apabila di siang hari Allah membentangkan kedua tanahnya. Yaitu rahmatnya. Untuk memberi kesempatan kepada hambanya. Yang melakukan dosa di malam hari. So 24 jam Allah serima. Allah menunggu kehadiran hamba-hamba yang melakukan dosa. Dan maksiat. Dan kita hadir tuan-tuan. Kita jujur mengakui ya Allah. Kami hidup di akhir zaman. Terlalu berat untuk melawan. Menjaga mata. Menjaga telinga. Menjaga mulut. Menjaga agotan dan sebagainya. Oleh itu tidak ada bahasa lain. Kecuali kami minta ampun dan maaf kepada Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan keluarga kami. Dan terimalah kuasa kami. Baik kan? Serahkan pada Allah. Hadis yang kedua. Seorang hamba melakukan dosa. Terus istighfar kepada Allah. Allah menjawab. Hambaku melakukan dosa. Dan dia minta ampun kepadaku. Dia tahu dia punya Tuhan yang maaf pengampun. Tapi juga bisa maaf penyeksa. Terus diampunkan. Besok melakukan dosa lagi sampai tiga kali berturut-turut. Takungi bahasa yang sama. Ya Allah ampun dosa-dosaku. Allah berfirman. Wah ya hambaku. Lakukanlah apa saja. Selagi kau minta ampun kepadaku. Aku mesti mengampunkannya. Inilah Allah Tuhan. Jadi kita jujur. Malah nanti kita minta ampun kepada Allah SWT. Oke Tuhan. Untuk mengimbangi. Supaya nilai Ramadan kita lebih bermakna. Ada nilai tambah. Saya sarankan Tuhan sekalian. Setidak-tidaknya. Sepanjang Ramadan ini. Ayo. Kita melakukan sembilan amalan ini. Kita talik. Kita buat kertas putih. Oto papan putih. Kita nilai. Kita adakan evaluasi. Kita nilai KPI kita. Sepanjang Ramadan ini. Apa sembilan itu? Pertama. Sholat jamaah. Pastikan kita sholat jamaah. Yang kedua sholat sunnah. Yang ketiga baca Qur'an. Yang keempat zikrullah. Yang kelima sholat nabi. Yang keenam istighfar. Yang ketujuh menghadiri masjid staklim. Yang keelapan sholatah. Dan yang kesembilan selalu menilai kembali puasa kita. Oke. Kita terangkan seberapa sedikit. Ya maaf Tuhan. Ada hadis soheh nabi menyebutkan di ini. Yang artinya setelah lebih kurang. Siapa? Menghadiri masjid ilmu di bulan Ramadan. Setiap satu rangkah. Allah cakap ibadah satu tahun. Dan akan bersamaku nanti. Di hari kiamat. Di bawah ars. Subhanallah. Yang kedua. Siapa yang melazimkan sholat jamaah. Sepanjang bulan Ramadan. Setiap satu rakaat. Allah akan bangunkan bandar di surga. Yang penuh dengan kenekatan. Yang ketiga. Siapa yang menghormati kedua orang tuanya. Di bulan Ramadan. Allah akan pandang penuh kasih sayang. Dan siapa yang dipandang oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Haram masa neraka. Dan anak kafirun frijana kata nabi. Aku pernah menjawab mereka di surga. Jadi tahniah bagi bapak-bapak ibu yang masih punya mak dan bapak. Hormati di atas sekarang. Pandang wajah dia. Karena memandang wajah orang tuanya dapat ganjaran. Ada empat pandangan yang diberi ganjaran. Pertama memandang Al-Quran. Baik contoh ni Tuhan. Al-Quran. Di depan saya. Kita baca. Kita pandang saja. Baca tidak. Kita pandang saja. Sudah dapat ganjaran. Yang kedua. Memandang wajah Ka'bah. Memandang Ka'bah. Waktu Tuhan pergi umroh dan haji. Lepas tawaf ke. Atau selepas sholat-sholat sunnah. Tak pandang wajah Ka'bah. Dapat ganjaran. Tapi Ka'bah betul. Di Mekah. Bukan Ka'bah digambar di rumah kita itu. Itu tak boleh. Sana. Yang ketiga. Memandang wajah ibu bapak. Masya Allah. Nak balik kamu tengok mak. Tengok bapak. Hebat. Itu hebat. Dapat ganjaran. Bagaimana kalau bapak-bapak sudah meninggal dunia? Kalau bapak-bapak sudah meninggal dunia. Ada empat cara. Untuk penghormatan dari ibu bapak. Pertama. Membaca Quran. Hadiahkan kepada kedua orang tua. Ketiga. Mendoakan. Setidaknya. Ketiga. Setekah. Atas nama ibu bapak. Saya sarankan kepada sekalian. Setiap kita menaburkan. Sodakoh. Dimana saja berada. Sebut ibu bapak. Inklusif ibu bapak. Mertua. Kalau sudah kawin. Kalau belum kawin. Sebut calon ibu bapak. Mertua. Biar cepat kawin. Yang keempat. Kita menziarai teman-teman rakan almarum. Ayah anda. Teman-teman almarum. Kawan ibu kita. Dan ini Tuhan sadar tidak sadar. Tuhan sadar tidak sadar. Tuhan sadar tidak sadar. Ulama kita sudah mendahului. Mencipta suasana empat-empatnya ada dalam satu majlis. Yang disebut majlis tahlil. Dalam majlis tahlil. Coba bayangkan sekalian. Ada unsur baca Quran. Ada mendoakan kedua orang tua. Ada sedekah. Tuhan rakan. Bikin makan minum. Bahkan berkah dibawakan. Dan di antara yang ada tahu itu. Mungkin teman bapak ibu kita. Kita tanya pada mereka. Itu berbijaksananya orang-orang tua kita. Ulama-ulama kita. Namun sayang. Bila ulama baru. Yang dokter google-google ini. Mana tahlil. Ini betah. Ketak gundilmu baru tahu. Jangan main-main tahlil. Dan anda jangan terperangkap itu. Kalau ada ustad mengatakan. Tahlil itu. Bila suruh mucap dua syahatan lagi. Tahlil itu mucap. La ilah air Allah. Jangan main-main tahlil. Alangkah bahagianya di rumah ada tahlil. Membaca Quran. Bagus dong. Ini karaoke aja lakukan. Teru minta ya Allah masukkan surga-surga di buahmu itu. Surga nenek. Oke dah. Itu mendoakan pada orang tua. Kembali itu ada sekalian. Yang keempat khusus ibu-ibu ini. Mana-mana suri rumah tangga. Yang mendapat ridho dari suaminya. Mendapat title Siti Mariam dan Siti Asia. Oleh itu Tuhan-Tuhan. Tolong ridho ya istri-istri kita. Mungkin masak kurang enak. Kekurang ini. Kurang biarkan. Pokoknya berkesempatan. Istri kita dapat title Siti Mariam dan Siti Asia. Dan yang terakhir. Sesiapa yang menyempurnakan hajat surah sama Islam. Allah akan beri seribu hajat di hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Baik. Kembali amalan kita tadi. Ya Tuhan sekalian ya. Salat jamaah. Pastikan sebuah sampai isat sudah berjamaah. Hari pertama saja kalau tidak berjamaah. Anda sudah dablek Tuhan-Tuhan. Dan nilainya jatuh. Ayo cover balik. Jangan sampai tidak jamaah. Kedua salat sunah. Sekali lagi. Dalam salat sunah Tuhan-Tuhan. Ada sebelah sini salat sunah. Yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga baca Quran. Ya. Saya ulang balik. Sebelah salat sunah tadi. Pertama salat sunah syukur wudu. Kedua salat sunah rawatid. Ketiga salat sunah duha. Kempat surat-surat tahiyyat dan majid. Kelima trawek. Kenam witir. Ketujuh tahajud. Kelapan taubat. Kesembilan hajat. Kesepuluh istigharah. Dan kesebelas tasbih. Setiap hari. Dan keempat baca Quran. Jadikan mesti niatlah Tuhan. Aku mesti menghatamkan Quran. Sepanjang bulan Ramadan ini. Masya Allah. Luar biasa. Dan fikir salawat istighfar. Setiap hari seribu kali. Basakan bibir kita niat hati itu. Sembut nama Allah SWT. Ini bukan rajab Ramadan Syahban saja. Sepanjang kita hidup. Sampai kita dijemput oleh Allah SWT. Setiap hari. Fikir. Seribu. Salawat. Seribu. Istighfar. Seribu. Boleh kita baca dalam kendaraan. Dalam kendaraan. Ota melihat orang melihat kita naik kendaraan. Tapi kita sedang berkomunikasi dengan Allah SWT. Ini luar biasa. Masjid Taklim mengalami Masjid Salim tadi. Satu langkah ibadah. Satu tahun. Dan kemudian. Ke yang ke-8. Sodakoh. Sedekah di bulan Ramadan. Satu ringgit. Nilainya. Tujuh ratus ribu online. Tuhan. Di bulan Rojab. Satu ringgit. Rp49.000. Syakban. Rp490.000. Dan Ramadan. The best of the best. Satu ringgit. Tujuh ratus ribu. Dari mana itu? Oke. Satu ringgit dari kita. Allah darahkan sepuluh kali ganda. Sepuluh kali ganda. Rujuk Surah Al-An'am. Satu enam kosong. Allah darahkan lagi. Tujuh ratus kali ganda. Rujuk Surah Al-Baqarah. Dua enam satu. Dan tujuh puluh rojab. Tujuh ratus syakban. Seribu Ramadan. Itu bulan. Itu dari hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Dan terakhir. Nilai puasa kita. Jadi puasa tadi. Ada puasa khusus. Sudah tahu. Dan terakhir puasa khusus. Itu puasanya para Nabi dan Rasulullah SAW. Kita jadi amal putar. Jadi itu sajalah. Yang bisa berikan pada petang hari ini. Dan seharimu dah malah ada manfaatnya. Selamat berpuasa. Selamat meningkatkan ibadah kita. Untuk mencari ridu Allah SWT. Namun minta izin dua minit saja tuan-tuan. Kempin sikit. Oke tuan. Dulu tahunnya lepas saya datang sini tuan-tuan. Minta bantuan-tuan. Dan tuan meminta bantuan-tuan. Inilah jadinya. Duit yang tuan berikan seringgir. Lima ringgir. Lima puluh. Seratus. And so on. Ini jadinya. Pondok sebesar ini tuan-tuan sekalian. Jadi duit tuan. Ekon simpanan terus daripada Allah. Dan tuan akan bertambah. Karena saya ciptakan. Saya jadikan pondok yang besar ini. Di isinya murid ini. Selagi dia mengaji. Dan menuntut di sini. Tuan akan dapat bonus. Oleh tata niah. Terima kasih dan keladi. Atas suatu sekalian. Atunya jangan sampai memberikan surah ini. Tanpa mengisi kotak di belakang itu. Nah itu. Ini tuan-tuan. Ini pasal pertama. Ini pasal kedua tuan-tuan sekalian. Lalu pasal kedua tuan sekalian ya. Kami telah membina ini. Ini pasal kedua. Alhamdulillah. Baru saja balik seminggu yang lepas. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi ini pasal kedua. Baru tingkat satu yang siap. Kita akan bangun tingkat tiga lagi. Tingkat tiga lagi. Jadi seandainya tuan dan pendiri kelihatan berbicu sekit. Untuk muzakat silahkan. Untuk tuan sendiri. Itu saja. Terima kasih. Jom. Kita berdoa. Mudah-mudahan. Diri kita keluarga kita. Masyarakat bangsa. Negara kita aman. Tentram. Sejahtera. Batatun. Taibatan. Warbur. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya. Zidina. Ilman. Nafiah. Wa amalun. Saliha. Makbula. Warizquan. Khalim. Sintai. Allah. Menterkhil. Namutkala. Sidikin. Wa khirijina. Ulasah. Sidikin. Wajialan. Namatukah. Sultan. Nasirah. Birahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.